Oh, s**t! Oh my God, semuanya sangat berpengaruh. Gempa besar melanda Meksiko pada Senin, tanggal 19 September tahun 2022, siang waktu setempat atau selasa pukul 1 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut dilaporkan berkekuatan 7,6 skala Reiter menurut Survei Geologi AS atau USGS. USGS awalnya melaporkan gempa itu berkekuatan 7,5. Gempa terjadi kurang dari 1 jam saat Meksiko melakukan simulasi gempa untuk memperingati gempa tahun 1997 dan 1985 yang terjadi di tanggal yang sama. Setidaknya satu orang dipastikan tewas, menurut Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador dikutip independen. Menurut Presiden, orang tersebut meninggal dunia saat sebuah pusat perbelanjaan runtuh di kota pelabuhan Manzanillo. Menurut USGS, pusat gempa berada di samudera pasifik dekat La Placita de Morelos, sekitar 300 mil barat laut Acapulco. Sistem peringatan tsunami AS telah mengeluarkan peringatan bahwa tsunami mungkin terjadi di sepanjang pantai Michoacan, Meksiko. Seorang pengguna Twitter di Puerto Vallarta merekam efek gempa dalam video. Dalam klip tersebut, ruangan bergemuruh dan kipas langit-langit berayun saat gempa mengguncang area tersebut. Puerto Vallarta berjarak sekitar 400 km di utara pusat gempa. Menurut pusat peringatan tsunami Pasifik, kemungkinan gelombang tsunami dapat terjadi dalam jarak 300 km dari pusat gempa. Disebutkan bahwa gelombang setinggi antara 1 dan 3 meter kemungkinan akan terlihat di sepanjang pantai Meksiko. Pada Senin sore, badan tersebut mengatakan telah mengamati gelombang tsunami. Gelombang hingga 0,3 meter kemungkinan terlihat di atas permukaan air pasang untuk sejumlah negara, termasuk Hawaii, Samoa Amerika, Guam, Australia, Jepang, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, dan Honduras. Pusat peringatan tsunami Pasifik mengatakan tidak ada ancaman tsunami ke Hawaii setelah gempa. Efek gempa terasa ratusan mil jauhnya. Video dari Meksiko City menunjukkan rambu-rambu jalan bergoyang selama gempa dan penduduk setempat berkerumun di jalan-jalan saat sirene peringatan meraung. Di Manzanilo, video menunjukkan bahwa dinding Jim runtuh, meninggalkannya dan atapnya menjadi tumpukan puing. Langit bisa dilihat melalui lubang menganga di bagian luar gedung. Mengutip The Guardian, gempa ini terjadi tepat 5 tahun setelah gempa tanggal 19 September tahun 2017 yang menewaskan 370 orang dan menyebabkan kerusakan parah di bagian tengah dan selatan negara itu. Gempa juga pernah terjadi pada tanggal yang sama di tahun 1985 yang menewaskan sekitar 5.000 orang. Alarm untuk gempa baru berbunyi kurang dari 1 jam setelah selesainya simulasi gempa nasional untuk memperingati gempa 1985 dan 2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!